Apakah orang yang ikut mengaji pada manhad salaf al-soleh tapi ia melakukan suatu kemahsyatan yang berakhir tidak merusak tidak termasuk salafiin karena menganggap salafiin suci dari dosa Tidak ada yang suci dari dosa Manusia tetap memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa Jangankan manusia, para ulama juga memiliki kesalahan Bahkan para sahabah juga Tapi mereka adalah orang-orang yang tawabun Khairul khattain at-tawabun Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang tawabat Dan jelas kalau orang itu adalah seorang salafi Sunni, ahli sunnah Tidak mungkin dia berani terang-terangan Tidak mungkin dia berani mujahirin Semua dosa akan diampuni Kecuali yang terang-terangan dilakukan dengan bangga Saya habis berbuat demikian mungkin dengan bangganya Nah kalau orang itu adalah seorang sunni salafi Tidak mungkin dia berbuat seperti itu Malu dia Dan malunya ini yang lebih memudahkan dia untuk diampuni oleh Allah SWT Masih punya rasa malu untuk buat dosa Nah Dan siapa yang bilang salafi itu suci Jadi dosa Tapi lihat Kalau seorang sahabat terjurus ke dalam zina Beda dengan orang sekarang Datang kepada Rasulullah SWT Ya Rasulullah aku bersina Walaupun dia tahu nanti akibatnya dia akan dirajam Siap Ada sekarang Kira-kira Yang seperti itu Tidak ada Itu bukan suci dari dosa Tapi dia itu Orang yang tawabun Mereka-mereka Para salafus soleh Adalah orang yang tawabun Kulu Bani Adam khatak Semua Bani Adam Memiliki kesalahan-kesalahan Tapi khairul khatainat tawabun Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang tawabun Sampai diberi kesempatan Rasulullah SWT Untuk menghindar Rasulullah berpaling dengan mengatakan Kamu mungkin cuma mencium saja Ke arah lain Masih dia berbalik lagi ke sana Demi Allah dengan sumpah yang kedua Bahwa aku bersina ya Rasulullah Tidak kamu barangkali cuma berpelukan saja Tidak kamu barangkali mubah syarah saja Terus nih Sampai Empat kali dia bersumpah Kemudian Yang perempuan-perempuan dari gami dia Sampai Rasulullah mengatakan Kamu mungkin Cuma mencium saja Dan cuma Rasulullah apakah kau akan mengatakan kepadaku Seperti kau katakan pada Mais Ini memang mengatakan bahwa Cuma ini, cuma ini, cuma ini Demi Allah sekarang saya sudah hamil Ini sudah mau dihindarkan apa lagi Sudah jelas sekarang hamil Bagaimana gak bersina hamil Kalau cuma mencium saja Saya sudah hamil Kata-kata kalau itu kamu pergi Sampai melahirkan Berapa bulan Kesempatan untuk lari Kalau Bukan sahabiah Gak mungkin begini Gak mungkin balik lagi Dikasih kesempatan sekian bulan Sembilan bulan Dibiarkan Tidak diikat dan sebagainya Nanti 9 bulan datang lagi Ini kan kata para ulama Ada yang mengambil kesempatan Bahwa ini kesempatan Diberi Rasulullah kesempatan Kalau mau lari Mau tobat silahkan Lari terus tobat Tapi tetap balik lagi Rasulullah ini anakku Aku sudah melahirkan Kata Rasulullah Susuluh dulu Sampai bisa makan Sendiri Berkasih kesempatan lagi 2 tahun Bukan 9 bulan Tetap Semangat taubat Masih belum luntur Semangat taubat Masih terus Sampai datang lagi Dengan anak Dalam karena Sudah makan sendiri Rasulullah ini Makan sendiri Anakku sudah bisa makan sendiri Maka disuruh Rasulullah Kemudian dirajan dia Dirajan dilempari Sampai mati Sehingga ketika ada orang Yang mengatakan Dengan ucapan yang jelek Moga Allah melaknat Dimarai Allah Rasulullah Sesungguhnya taubatnya dia Kalau dibagi oleh Ahli Madinah Cukup Kalau dibagi oleh Ahli Madinah Ini menunjukkan Adanya Dosa pada mereka Tapi mereka Top Dalam masalah tawabinya Orang-orang yang taubat Khairul khatta'in tawabun Nah kalau kamu Mau seperti Salafusoleh Mau menjadi Salafusoleh Jangan kamu Mendekati dosa Jauhi dosa-dosa itu Dan kalau terjerumus Cepat-cepat tawabat Jauhi sebisa mungkin Sebisa-bisa-bisa mungkin Semampunya kamu Untuk menghindari Jangan sampai terjerumus Dalam dosa Yang kecil maupun yang besar Jangan dekati Yang tampak Ataupun yang tidak tampak Yang kamu sendirian Ataupun kamu bersama-sama Jangan Ini Tujuannya seperti itu Usahanya seperti itu Tapi karena manusia Mungkin kamu kalah Terjerumus Dan lupa Dan sebagainya Cepat-cepat tawabat Cepat-cepat Sebelum kamu Ditunggangi oleh syaitan Karena sungguhnya Orang yang berbuat dosa Kalau sudah keenakan Dalam dosa Ditunggangi oleh syaitan Dikasih dalil Kalau sudah dikasih dalil Dengan syaitan Bukan lagi Seorang Asi Tapi seorang Mubbedi Karena berbuat dosanya Dengan dalil Pakai Quran Pakai hadith Kan hadith bilang begini Kan Quran bilang begini Jadi gak apa-apa Buat dosa ini Ini sudah Sudah lain lagi Sudah alul ahwah Sudah tidak ada Setitik pun sunnah Tidak ada Sedikit pun Bagian dari ahli sunnah Jelas-jelas ahli bidah Maka dalam sembarangan Masalah dosa Bisa membawa kepada Bidah